Ini bisa disini, membangun kompetensi lulusan Prodi System Informasi. Nah, materinya, file ini adalah menu-nya, jadi file tambahannya ada 4, It's an IT World, SKP ini Prodi.co, ini Prodi.se, kemudian kompetensi lulusan Prodi yang harus disiapkan. Jadi, saya akan mulai penyampaian materi ini. Saya akan menggunakan prinsip, begin at the end of mind. Jadi, memulai dari ujungnya. Jadi, setelah lulus kuliah kan berprofesi ya, kerja di mana-mana lah ya. Ada yang kerja di karyawan di mana, karyawan di mana, ada yang pengajar mungkin, dan sebagainya. Jadi, begin at the end of mind. Nah, ini makanya, silahkan Pak, silahkan. Nah, ini, materinya adalah It's an IT World. Inilah dunia IT. Artinya, dunia IT di dunia kerja, dunia kerja IT. Kemudian nanti, saya akan bahas tentang SKK ini. Apa itu SKK ini? Jadi, mungkin tidak semuanya tahu apa itu SKK ini. Jadi, ini dari tatangan pemerintah ya. Sarana-prasarana yang disiapkan oleh pemerintah yang ada. Kemudian, ini baru. Tiga dan empat, ini adalah lingkungan kita. Lingkungan kita, KK ini ya. Nah, ini ProDSI seperti apa. Jadi, hijau dan orange ini adalah dunia kita. Sedangkan, It's an IT World sama yang SKK ini adalah dunia luar kita. Nah, gimana kita menyambutnya? Nah, It's an IT World ya. Ringnya tahu. Diklik. Nah, ini ada materi yang kebetulan saya ambil dari salah satu studi di Amerika. Dari universitasnya namanya North Dakota State University. Jadi, Universitas Dakota Utara. Universitas Negeri Dakota Utara di Amerika. Saya belum merancana, tidak tahu seperti apa. Tapi, dapat dokumen ini. Bisa dilihat di sini. Dokumennya bisa dilihat di sini. Bisa di download ya. Jadi, dokumen ini menceritakan bagaimana dunia kerja IT itu di sana. Kok jauh-jauh contohnya? Kok jauh-jauh contohnya dari Amerika? Tidak di Indonesia saja? Nah, nanti yang di Indonesia ini ada. Nah, kalau saya menganggap bahwa kalau dunia IT, dunia IT itu mau di Amerika, kayak mau di Eropa, kayak mau di Indonesia, mau di Afrika. Bahwa hari ini dunia kerja IT itu adalah dunia IT itu adalah dunia global. Jadi, tidak akan beda jauh pula. Tidak akan beda jauh. Seandainya, kita ketinggalan ya, dari Amerika atau dari Eropa, itu tidak akan lama. Paling tiga bulan atau enam bulan, tidak akan setahun kita ketinggalan. Apa yang terjadi di Amerika hari ini, apa di Eropa, apa di mana gitu ya. Tidak akan lama lagi, kesini ya mungkin tiga bulan, enam bulan udah nyampe. Jadi, ya saya anggap relevan lah. Apa saja karir pathway-nya, jalur karir di dunia IT di sana itu, ini ada empat. Kebetulan mereka mengkelompokkan menjadi empat. Yang pertama adalah network system, ya tentu nanti kita enggak relevan ya. Network system, tapi sebagai pengetahuan umum ya, nanti ini jurusan SK kali ya. Kemudian ada information support and services. Kemudian ada programming and software development. Ada interactive media, ini yang lagi booming kali ini. Interactive media. Ya. Nah, dari keempat ini, ya dari keempat ini, network system, information support, programming, interactive media. Pertanyaannya adalah, mana yang saudara-impres nanti? Kira-kira harus disiapkan dari sekarang kan? Wah, gue mau next ini nih. Gue kayaknya enak nih, jadi, jadi apa, ya terserah sih mau jadi, apa, jadi presenter TV. Atau jadi, apa ya, producer TV, atau bikin production house. Nah, it's okay. Bisa, mungkin saja. Nah, silahkan. Jadi rumah tangga, why not? Kenapa? Jadi rumah tangga, tapi produktif ya. Bisa kerja, bisa berusaha, dan ya, seterusnya. Nah, ini contoh aja. Jadi, untuk network design and administration, ya, ini kira-kira judul-judul pekerjaannya, ya, judul-judul jabatannya. Jadi ada communication alleys, data communication alleys, ya, intinya ini ke hardware, ya, ke LAN, ke uang, ke infrastruktur internet, ya, infrastruktur internet. Nah, sistem administrator, ya, telecommunication network technician, dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.